Kita beradik sekitar 12 triliun, tapi kita target akhir tahun kita bisa 15 triliun. Mudah-mudahan tercapai, ada beberapa on the pipeline yang kita rencanakan, ada beberapa produk seperti RDT terproteksi, ada beberapa kerjasama dengan distribution channel kita seperti bank, ada juga peningkatan terhadap, ya kita blessing edisi gas juga sih, karena money market kita salah satu yang paling besar di market, karena akhirnya banyak yang sadar yang namanya investasi itu tidak bisa dijamin, terutama yang berbasis saham ya, karena ya kalau saham kan fluktuatif, kayak ini turun-turun, sedangkan kalau money market itu pasti basisnya adalah deposito atau bond yang di bawah itu tahu, which is ya secara risiko sangat kecil ya dibandingkan dengan yang lain. Jadi kita berap dapat penambahan dari situ money market, maupun juga dari reksadana yang berbasis saham atau campuran ya, karena menurut kita sebenarnya ini timing untuk masuk ya, jadi kita lagi menunggu daripada investor-investor besar untuk masuk lagi di pasar saham, mumpung lagi diskon ya. Baik, kalau kita melihat di pasar reksadana sendiri, Anda melihatnya seperti apa? Kira-kira reksadana mana yang akan terapresiasi cukup baik di tahun 2020 ini? Kita masih optimis saham ya sebenarnya ya, terutama menurut saya valuasi sudah cukup menarik dibandingkan dengan negara-negara lain, Indo mungkin salah satu yang paling lumayan turunnya ya kan. Dan mudah-mudahan kalau selesai masalah MIMI dan asuransi yang sekarang lagi dibersih-bersihkan oleh OJK istilahnya, harusnya kita bisa lumayan recover ya. Karena efeknya ini memang benar bukan cuma mereka yang kena, tapi beberapa teman-teman MIMI juga ya kita juga ada sedikit redemption, itu karena orang mulai tidak percaya terhadap produk pasar modal ya, terutama produk saham. Jadi ini membuat kenapa buat kita harus di tackle secepatnya oleh regulator seperti OJK, dan hari ini saya dengar ada meeting ya antara OJK dengan media dan MIMI, yang mudah-mudahan bisa klarifikasi dan lain-lain, dan bisa menjaga kepercayaan pasar ya terhadap pasar modal Indonesia. Apakah dari Soekarnvest Asset Management sendiri ini memiliki instrumen seperti reksadana berbasis global yang berada di luar negeri ini yang bisa dijadikan diversifikasi mungkin? Saat ini kita memang belum ada. Saat ini kita ada produk juga discretionary fund yang kita kelola dengan salah satu pengolahnya. Memang ya kayak misalkan beli Tesla satu bulan naik 50%, kadang-kadang kalau lihat di Indonesia sedih sekali ya. Tapi kita saat ini memang belum ada, tapi kita memang ada rencana, ada US dollar balance fund kita akan melakukan, tapi memang masih underlyingnya masih Indonesia. Kita memang terus memikirkan ya, apakah nanti akan mengeluarkan untuk basis global, tetapi menurut saya opportunity malah sekarang ada di Indonesia, karena kalau bicara Amerika kan sekarang hampir tiap hari all time high ya, jadi malah resiko makin besar untuk investasi di luar. Baik, kalau melihat sendiri ini terkait dengan yang Anda sebutkan tadi di Amerika sendiri, ini juga sedang terjadi pergulatan politik juga jelang private press 2020, ini pendapat Anda seperti apa? Oke, yang pasti dari akhir tahun lalu saya selalu bilang bahwa saya percaya bahwa Amerika tidak akan resesi tahun 2020, karena Trump akan berusaha semaksimal mungkin supaya ekonominya dia tidak terkontraksi GDP-nya, karena secara historical 100 tahun terakhir in Cuban, kalau pada saat tahun sebelumnya atau pada saat tahun pemilihan presidennya terjadi resesi, biasanya dia gagal terpilih. Jadi ini yang membuat kenapa kita cukup yakin tahun ini tidak ada resesi di Amerika dan global umumnya, yang mungkin bisa saja global karena China mungkin bermasalah, tapi Amerika mungkin akan cukup kuat, karena banyak sekali stimulus yang dilakukan oleh Amerika ya pada saat.